Bagi teman-teman yang belum follow Instagram saya, silakan di follow Karena di Instagram saya sering melakukan tanya-jawab untuk follower melalui video Kemudian di Instagram juga saya sering bagi ataupun upload foto, video tentang kesehatan Nah, untuk teman-teman yang belum follow, silakan follow Karena di Instagram juga saya sering bagi-bagi rejeki untuk teman-teman semua Halo, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Balik lagi di channel saya, semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat, amin Teman-teman, penyakit diabetes ataupun orang mengenalnya dengan kencing manis Itu adalah penyakit yang ditandai dengan kadar gula darah itu tinggi, ya tidak normal Nah, untuk teman-teman yang menderita diabetes ataupun ada salah satu anggota keluarganya Ya, wajib menonton video ini ya, supaya bisa memberikan informasi ke penderita ataupun ke anggota keluarganya Nah, jadi teman-teman, ya dengan cara kita mengatur makan kita, pola makan kita Ya, ini membantu untuk membuat gula darah tetap stabil ataupun normal Jadi, pada video kali ini kita akan membahas pantangan makanan ataupun minuman untuk penerita diabetes ataupun kencing manis Nah, kenapa perlu mengetahui pantangan? Ya, intinya supaya kita bisa mengendalikan gula darah kita dengan cara kita makannya itu Benar-benar makan yang tidak membuat gula darah menjadi naik Sebenarnya, banyak yang mengakibatkan gula darah itu menonjak naik Ya, tetapi makanan salah satu penyebabnya ya Jadi, makanan dengan tinggi kalori, ya terutama yang dari karbohidrat ataupun yang berasal dari gula Ya, ini disebut dengan makanan dengan kandungan indeks glikemik yang tinggi Makanan dengan kandungan indeks glikemik yang tinggi ini akan membuat gula darah kita Melonjak naik tiba-tiba karena mudah diproses menjadi glukosa Jadi, ada beberapa pantangan ya makanan dan minuman yang harus teman-teman hindari ataupun batasi konsumsinya Ya, supaya bisa mengendalikan gula darah Yang pertama adalah karbohidrat sederhana Nah, karbohidrat sederhana ini yang paling sering kita temui itu adalah nasi putih Ya, kemudian juga roti putih, pasta dari tepung terigu Nah, ini merupakan karbohidrat sederhana Kalau karbohidrat sederhana, ya dari namanya saja sudah karbohidrat sederhana Tubuh memprosesnya, mengolahnya menjadi glukosa itu dengan cara yang sederhana, yang lebih cepat Nah, ini akan membuat gula darah bisa melonjak naik Nah, jadi kalau karbohidrat sederhana ini bukan berarti teman-teman tidak boleh mengkonsumsinya sama sekali Misalkan kayak tadi nasi ya, nasi kan biasanya makanan utama orang Indonesia Karbohidratnya adalah nasi putih Tetapi, yang dimaksud disini adalah batasi porsinya, jangan terlalu berlebihan Nah, karbohidrat sederhana ini termasuk dalam indeks glikemik yang tinggi Nah, jadi teman-teman kalau indeks glikemik yang tinggi, ini bisa membuat gula darah melonjak naik Nah, jadi bagaimana solusinya? Ya, ganti jadi karbohidrat komplek Yang paling sering adalah misalkan nasi merah, ya kemudian juga roti gandum Roti putih tadi diganti dengan roti gandum, pasta putih tadi diganti dengan pasta gandum Ataupun ubi, ubi jalar, ya Nah, masih banyak lagi sumber karbohidrat komplek lainnya yang bisa teman-teman konsumsi Kemudian, teman-teman, karbohidrat komplek ini termasuk indeks glikemik yang rendah Nah, jadi kalau seandainya rendah, tubuh butuh waktu untuk memprosesnya Butuh waktu untuk menyerapnya Jadi, membuat gula darah kita tidak melonjak naik tiba-tiba Nah, jadi ini solusinya ya Ganti karbohidrat sederhana menjadi karbohidrat komplek Yang kedua, minuman manis Nah, jadi minuman manis Ya, ini sebaiknya memang harus dihindari Jadi pantangan ya, minuman pantangan Misalkan teh ya dikasih tambahan gula Kemudian juga kopi Jus dikasih tambahan gula Ataupun minuman apapun itu Yang ditambahkan gula Ataupun pakai gula tambahan Ya, ini sebaiknya dihindari Apalagi minuman yang kemasan Ya, berupa kemasan Jus, susu, itu kemasan bagaimana dok? Ya, biasanya tetap ada tambahan gula ya Biasanya dari pabriknya itu sudah dikasih gula tambahan Ataupun pemalis buatan Ya, supaya meningkatkan citra rasa Ya, dikasih pengawet Ya, supaya lebih awet Nah, kemudian teman-teman jangan tertipu Kalau seandainya bacanya bebas gula Biasanya memang tidak Dikasih gula pasir ya Tetapi ada nama lain gula Yang lain ya Misalkan fructosa Ataupun sejenisnya Nah, jadi teman-teman sebaiknya Baca dulu ya di label kemasan di belakang itu komposisinya Nah, kira-kira ada tidak gulanya Ataupun bagaimana komposisinya Nah, kemudian teman-teman Misalkan teman-teman Mengkonsumsi madu Ya, dengan harapan ini pemanis alami Ya, madu juga Pantangan bagi penerita diabetes Ya, jadi kalau seandainya Teman-teman mengkonsumsi madu Ini bisa membuat gula darah Naik Dik, berarti memang harus dihindari ya Ya, sebaiknya hindari Minuman yang manis Ya, yang mengandung pemanis buatan Ya, ataupun pemanis Seperti gula pasir Ataupun sebagainya Jadi memang harus dibatasi Yang ketiga Lemak trans Nah, jadi teman-teman yang suka ngemil ya Misalkan ngemil keripik singkong Ngemil keripik kentang Ataupun ngemil gorengan Sesuatu yang digoreng Memang enak ya Apalagi kalau sambil nonton TV Ya, nonton film-film kesukaan Ataupun melakukan kegiatan Yang mungkin tidak begitu banyak Menghabiskan waktu ya Nah, jadi teman-teman ya Itu merupakan pantangan Bagi penerita diabetes Kenapa? Ya, itu bisa menaikkan Kader gula darah teman-teman Apalagi Misalkan teman-teman ya Mengkombinasikannya dengan Margarin Selai Ya, ataupun Bahan makanan yang diawetkan Ya, ini merupakan pantangan juga Nah, jadi lemak trans Ini memang Kalau bisa dihindari ya Memang Menjadi pantangan Ya, jadi tawar-tawar lagi Kemudian Ya, lemak trans ini juga Bisa menyebabkan Terjadinya resistensi insulin Kemudian juga Ini bisa Menurunkan Kadar kolesterol baik Nah, jadi kolesterol jahat Ini meningkat Ya, akhirnya Ini bisa mempengaruhi Kesehatan pembuluh darah teman-teman Nah, jadi memang Sebaiknya dihindari Yang keempat Buah kering Nah, jadi teman-teman Ya, buah itu memang Cemilan sehat Ya, baik Bagi penerita diabetes Ataupun orang yang sehat Tetapi Tidak dengan buah kering Kenapa dok Kalau buah kering itu Biasanya Ya, diberikan Pemanis buatan Kemudian Ya, pakai pengawet Nah, kemudian Pada saat proses pengeringan Ya, biasanya Vitamin, mineral Ya, gizi aslinya Bisa hilang Nah, jadi memang Teman-teman Ya, namanya Diberikan Tambahan gula Pada buah kering Ini bisa meningkatkan Teman-teman Gula darahnya Jadi naik Nah, dok Bukannya Buah alami juga Mengandung gula Ya, buah alami itu Memang mengandung gula Tapi gula alami Berbeda dengan buah kering Kalau buah alami Ya, gula alami Pada buah Itu tidak begitu Meningkatkan gula darah Teman-teman Ya, tetapi Tergantung jenis-jenis buahnya juga Ya, itu ada di video saya Selanjutnya Silahkan ditonton Yang kelima Minuman berkafein Nah, jadi teman-teman Banyak sekali ya Jenis minuman berkafein Nah, misalkan Minuman berkafein Seperti Teh Ya, kopi Ataupun Misalkan Minuman beralkohol Minuman bersoda Ini sebenarnya pantangan Bagi penderita diabetes Ya, apalagi minuman Berenergi Minuman bersoda Ya, minuman beralkohol Ini sebaiknya memang Harus dihindari Ya, karena bisa membuat Kadar gula darah Teman-teman naik Kemudian Untuk kopi dan teh Bagaimana dong Untuk kopi dan teh Teman-teman masih bisa Mengkonsumsinya Tetapi tidak berlebihan Ya, sesekali Nah, tetapi Kalau seandainya Teman-teman Menambahkan gula tambahan Ya, pakai creamer Ya, ataupun pakai Tambahan apapun itu Ya, ini Sudah jadi pantangan Jadi tidak boleh Dikonsumsi sama sekali Ya, jadi Kalau seandainya Pakai polosan Teh polos Kopi polos Itu masih bisa sesekali Yang keenam Saus tomat Ataupun Saus sambal Ya, yang kemasan Nah, ini merupakan Pantangan juga Apalagi kalau Teman-teman Makannya dicampur Ataupun dikombinasikan Dengan kentang goreng Ya, ataupun Keripik goreng Ataupun gorengan lainnya Ya, ini Tambah lagi ya Sudah Pantangan ditambah Itu ya, jadi Tambah pantangan Nah, sebenarnya Teman-teman masih bisa Mengkonsumsi Saus tomat Ataupun Saus sambal Tetapi buat sendiri Karena kalau buat sendiri Kan teman-teman Tahu ya Bahan-bahannya Yang aman Yang baik Untuk diabetes Teman-teman Ya, kalau seandainya Kemasan Biasanya kan Sudah ada campuran Macam-macam Ya, mulai garam Dan sebagainya Yang ketujuh Mayonnaise Nah, jadi teman-teman Ya, sayur Buah potong Itu merupakan Makanan yang sehat Tetapi kalau Dicampur mayonnaise Ataupun ditambahkan mayonnaise Ini Tidak direkomendasikan Atau sudah menjadi Pantangan Kenapa? Karena mayonnaise itu Biasanya ada gula tambahan Ya, mengandung lemak Dan juga ada garamnya Ya Jadi ini merupakan Pantangan Jadi baiknya bagaimana Ya, makan buah potong saja Tanpa tambahan apapun Atau makan sayur saja Tanpa tambahan apapun Ya, jangan dicampur mayonnaise Nah, kemudian teman-teman Ya Kalau seandainya teman-teman Mau makan buah dan sayur Sebaiknya jangan dijus Ya, ini tidak direkomendasikan Baiknya makan buah secara lapung Itu lebih baik Oke, teman-teman Apapun diabetes melitus Yang sedang teman-teman derita Baik tipe 1 Ataupun tipe 2 Ya, mengkonsumsi makanan Itu ada yang Memang pantangan sama sekali Ada yang masih boleh Dikonsumsi dalam jumlah terbatas Nah, kemudian ada makanan yang sehat Yang direkomendasikan Tetapi bukan karena sehat Dan direkomendasikan teman-teman Makannya dalam jumlah yang berlebihan Karena sesuatu yang berlebihan Juga tidak baik Oke, teman-teman Jangan lupa like, share, dan komen Di video ini Saya doakan yang sedang sakit Segera diberikan kesembuhan Amin Semoga kita selalu diberikan kesehatan Amin Sampai ketemu lagi Di video saya selanjutnya Salam sehat Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih telah menonton!